Apa kabar? Sehat semuanya? Saya harap semuanya sehat, tetap olahraga, saya yakin tetap sehat. Oke, selamat datang di mata kuliah PCOK, PGSD UMK. Hari ini kita akan mempelajari tentang senam ritmik, ya senam yang nanti ada iringan lagunya. Oke, daripada kita terlalu banyak bahasa basi, kita langsung masuk ke materi saja. Oke, ya inilah senam ritmik, ya senam ritmik. Apa itu senam ritmik? Nah, tadi sudah saya singgung sedikit senam ritmik itu apa. Senam ritmik adalah senam irama, ya. Atau senam ritmik adalah salah satu cabang senam artistik. Jadi senam artistik ada seninya. Senam artistik di mana seorang atlet atau sekelompok atlet senam, ya, mempertunjukkan koreografinya. Yang kental dengan nuansa akrobatik, balet, tari modern, dengan atau tanpa alat bantu. Senam yang berupa bola, pita, tali, gada, dan simpai. Jadi nanti ada yang menggunakan alat, ada yang tidak menggunakan alat. Tapi tenang saja, kita nanti yang tidak menggunakan alat saja dulu. Karena di sekolah dasar, banyak yang masih belum memiliki peralatannya, ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, siswa susah untuk datang ke sekolah. Jadi, senam irama yang bisa kita lakukan, ya, bisa kita ajarkan. Pertama itu lebih mudah menggunakan senam irama tanpa alat bantu. Ya, nanti mungkin kalau siswamu suka dengan alat bantu, nanti biar dia bisa mencari di luar, ya. Oke? Nah, ini unsur dan jenis senam irama. Nah, senam irama itu terbentuk dari beberapa unsur ini, ya. Nanti unsur-unsur ini ada di, apa itu, di komponen, apa, komponen kondisi fisik, ya. Itu nanti ada kelentukan atau kelenturan. Jadi nanti ada, apa, dalam senam ritmik itu ada melatih tentang kelentukan, keseimbangan. Ini, keluasan ini maksudnya itu, apa itu namanya, keluasan beraan. Ya, range of motion-nya itu bagus. Range of motion itu berarti, apa, dia adalah, apa itu, range. Range itu, apa, sudut, ya. Jadi bingung, saya, ma. Ya, jadi range of motion-nya itu dia luas, ya. Bisa lebar. Ya, satu-satu nanti ini ada hubungannya dengan kelentukan juga, ini. Terus fleksibilitas ini, wah ini double ini saya nulisnya, ya. Fleksibilitas dengan kelentukan, sama. Ya, kontinuitas. Kontinuitas itu berarti nanti, ya, endurance itu, ya. Endurance atau mungkin kalian perlu yang namanya diulang-ulang tanpa merasa kalahat. Terus ketepatan gerakat. Oke. Ya, itu tadi unsur-unsur pada senam irama. Sekarang, apa yang harus ditekankan pada senam irama? Senam irama itu nanti intinya apa sih? Ada tiga inti yang nanti kalian harus perhatikan. Benar-benar harus diperhatikan. Yaitu, yang pertama. Yaitu ketepatan musik atau irama dengan gerakan kita. Kita gerak, ya. Musiknya itu juga harus, apa itu, senada. Gerakannya dengan musik harus senada. Senadanya waktunya gimana? Beatnya. Ketukannya. Ya. Ketukannya. Jadi nanti kita belajar tentang musik juga ini. Kalau kita belajar senam irama. Ya. Ada belajar tentang ketukan. Ya. Ketukan beat dari lagu itu berapa? Kecepatannya berapa? Ya. Jadi nanti yang namanya, apa itu namanya? Senam itu nanti ada yang high impact dan low impact, ya. Ya impact itu berarti adalah efek, ya. Efeknya, pengaruhnya ke tubuh. Impactnya itu yang tinggi atau yang rendah. Nah. Itu ada hubungannya dengan ketepatan musik Atau irama dengan gerak. Itu ada hubungannya dengan impact yang ke tubuh. Nah. Kenapa kok ada hubungannya dengan impact ke tubuh? Ya. Atau efeknya ke tubuh. Yaitu nanti ketika musik semakin cepat, gerakan tubuh akhirnya semakin cepat. Nah. Kalau gerakan tubuh semakin cepat, akhirnya impactnya ke tubuh, ya musik itu impactnya ke tubuh, itu tinggi sekali. Nah. Nanti kalau mungkin musiknya temponya diperlambat, ya. Nanti beatnya sedikit berkurang, ya. Itu nanti efeknya menjadi low impact. Terus ada lagi kelentukan atau fleksibilitas. Nah. Kelentukan ini nanti kalian itu ada hubungannya dengan keluasan gerak atau range of motion. Luasnya gerakmu. Nah. Ini saya baru ingat ini. Bahasa Indonesia range of motion. Nah. So, Inggris ini saya. Ya. Range of motion itu atau keluasan gerak kita. Itu nanti hubungannya sama kelentukan ini. Tubuh kita bisa bergerak untuk seperti apa? Ya. Jadi nanti kelentukan gerakan kita itu harus ditekankan, ya. Pada senan. Jadi senan dengan apa? Tari. Itu hampir sama. Perbedaannya nanti ada di, nah, poin ketiga ini. Kenapa kok poin ketiga ini, ya. Nah. Di, apa, tari. Kontinuitas gerakan itu, ya. Mungkin lebih banyak kegerakannya itu beragam. Tidak diulang-ulang. Ya. Tapi untuk yang, apa, untuk senan itu lebih banyak yang gerakannya diulang-ulang. Walaupun itu nanti ada penjelasannya di slide selanjutnya. Ya. Jadi, kontinuitas gerakan. Ya. Kontinuitas gerakan itu ada. Jadi nanti katakanlah melakukan gerakan-gerakan tangan, ya. Gerakan tangan seperti ini, ya. Atau seperti ini, ya. Itu gerakan seperti itu. Nanti ada kontinuitas gerakan. Berarti bukan sekali saja. Tep. Sudah. Bukan. Tapi ada pengulangannya. Pengulangannya berapa kali? Contoh. Pengulangan itu nanti bisa dilakukan 8 detik. 8 gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba saja dilakukan. Nah, mungkin seperti itu 1 menit, ya. Saya yakin tidak perlu gerak yang banyak-banyak keluar rumah. Kita senang menggunakan tempat yang ada. Itu pun sudah mengeluarkan keringat, mengeluarkan tenaga yang besar. Jadi, kita bisa atur, ya. Nanti musiknya, temponya seberapa. Terus, kelenturan tubuh nanti diatur. Seberapa lentur. Terus, kontinuitas gerakan nanti juga, apa itu, diatur. Ya, berapa lama, ya. Itu saja tidak perlu menggunakan ruang yang lebar. Kalian bisa lakukan di rumah. Saya yakin kalori yang keluar itu juga besar. Jadi, untuk apa yang harus ditekankan pada senam irama, ada 3 hal tersebut. Terus, ini ada lagi. Nah, ini ada aliran-aliran tersendiri. Jadi, senam irama itu ada alirannya. Aliran apa, Pak? Aliran deres. Bukan, ya. Aliran apa, Pak? Aliran air macer, Pak? Bukan. Jadi, nanti alirannya itu ada 3 aliran. Senam irama yang berasal dari seni sandiwara. Jadi, kita menirukan suatu. Apa itu? Gerakan. Nah, ini anak-anak SD. Itu nanti anak SD lebih banyak, lebih banyak berasal dari seni sandiwara. Sandiwara apa? Menirukan hewan, menirukan tumbuhan, menirukan apapun yang bisa dilihat anak. Jadi, nanti imajinatifnya keluar. Nah, senam irama yang berasal dari seni sandiwara. Nah, ini kalau biasanya, kalau ibu-ibu yang mungkin ke tempat senam atau gymnastik itu, ya. Gym, habis fitness, terus langsung senam, ya. Mungkin zumba, aerobik, senam jantung, senam menopos, dan lain-lain. Nah, itu nanti senam irama yang intinya berasal dari seni musik. Nah, jadi dia mengikuti musiknya. Senamnya musiknya itu beatnya berapa? Beatnya entah berapa beat, ya. 1, 2, 8, atau berapa beat, nggak tahu, ya. Karena saya sendiri dasarnya tidak dari seni. Seni apa kok, seni, ya. Saya tidak dari seni musik, gini. Jadi, saya kurang-kurang begitu. Paham? Nanti bisa tanya ke bah Google. Jadi, nanti setiap lagu itu memiliki beat, ya. Setiap musik itu memiliki beat atau ketukan. Ketukan itu ketika kita lakukan disenam, ya. Nanti dia bisa menentukan pengaruhnya ke tubuh kita. Ini senam irama yang berasal dari seni musik. Dan setelah itu nanti ada lagi senam irama yang berasal dari seni tari. Nah, contoh. Kita itu nanti ada senam, ya. Katakanlah senam pocok-pocok. Atau senam maumiri. Senam yang mungkin berasal dari daerah-daerah. Nah, senam itu nanti di dalamnya ada gerakan-gerakan yang mungkin ada dari seni tari. Entah dari tari bali, tari apa, ya. Itu nanti adalah senam irama yang pada dasarnya alirannya itu. Dia ada aliran berasal dari seni tari. Nah, jadi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi gerakan senam. Nah, gitu. Oke. Seperti itu, ya. Nanti kalau kalian masih bingung ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, jadi kolom komentar tidak hanya digunakan untuk absen saja, ya. Tapi untuk bertanya juga. Nah, monggo nanti ditanyakan di kolom komentar. Oke, setelah itu. Nah, ini kita sudah mulai aplikatif ini, ya. Ini nanti kita tunjukkan langsung saja, ya. Gerakan dasar senam irama. Ada banyak gerakannya. Nanti tugasnya, nanti ada tugas. Ya, setiap hari ada tugas. Karena apa? Nanti kalian bisa praktekkan di rumah, ya. Biar tetap gerak setiap minggunya, ya. Tidak diam saja. Oke. Ini gerak dasar. Ini gerak dasar senam irama. Nah, gerak dasar senam irama ini. Ada beberapa gerak dasar. Ini ada banyak. Tidak hanya ini. Gerakannya tidak hanya ini, ya. Jadi nanti ada banyak sekali gerakannya. Ada apa? Gerakan kaki saja sudah 16. Itu pun nanti ada lagi. Ada pengembangannya lagi. Nanti tinggal dipelajari sendiri, ya. Terus ada gerakan tangan. Jadi nanti pada intinya, itu kalian menggabungkan antara gerakan kaki dan gerakan tangan. Nanti badan itu hanya memposisikan badannya saja. Badannya, oh, ada yang sedikit miring. Ada yang sedikit, apa? Cerong. Ada yang menghadap ke atas dan lain-lain. Itu nanti memposisikan. Dan nanti gerakan kepala, gerakan kepala pun, itu kalian hanya bergerak, apa itu namanya? Mengimbangi dari tangan dan kaki. Oke. Langsung saja kita masuk ke gerak dasar senam irama. Nah. Senam irama. Nah, nanti ada ini gerakan pertama ini. Ini gerakan marching. Marching atau jalan di tempat. Jalan di tempat itu nanti marching. Setelah itu nanti ada lagi suara ini. Ini single step. Atau gerakan ke samping ya. Gerakan samping menggunakan satu langkah ke samping ya. Jadi nanti gerakannya satu langkah ke samping. Single step. Suara ini kok elek ya. Tak duduk weh. Oke. Nah ini double step. Jadi, tadi kalau single berarti satu. Kalau double berarti dua. Nah ini dua langkah ke kanan, dua langkah ke kiri. Ini double step. Setelah itu nanti ada heel touch. Heel itu apa? Neboso Germany tungka ya. Heel itu adalah tumit. Jadi tumitnya nanti disentuhkan ke lantai. Ini heel touch. Nah, seperti itu. Oke. Setelah itu ada lagi two touch. Two touch ini nanti berarti yang disentuhkan ujung kaki. Ujung kaki disentuhkan ke lantai. Oke. Setelah itu nanti ada lagi single lunge. Single lunge ini itu. Nanti dia lututnya sedikit ditekuk ya. Jadi memang disentuhkan ujung kakinya ke lantai. Tapi kaki tumpuan kalian ditekuk. Nah ini double. Double berarti gerakannya dua kali. Satu gerakan itu langsung double dua kali. Nah ini V step. V step itu nanti membentuk V. Langkahnya ke depan ya. Langkah ke depan membentuk V. Melebar jadinya. Seperti itu. Oke. Terus Kni Up. Kni Up itu berarti Kni itu lutut ya. Lutut diangkat ke atas ya. Nah ini gerakannya. Lututnya itu dengan badan itu rata-rata air ya. Jadi nanti datar. Tidak boleh diangkat cuma sedikit. Karena nanti pengaruhnya sedikit ke tubuh. Nah ini For and Back. Nah ini nanti sama seperti langkah biasa. Ke depan satu langkah ya. Nanti satu langkah ya. Satu langkah ke belakang. Nah ini For and Back. Nah ini Squad. Apa itu Squad? Berarti menengkuk kedua kaki. Jadi nanti memang langkahnya ke samping. Tapi nanti kedua kaki sempat ditekuk ya. Nah ini Lunt Back itu berarti sama seperti tadi. Tumpuan kita tekuk ya. Yang disentuhkan ke belakang itu lurus. Nah. Tapi ini karena Back itu berarti nanti ke belakang. Terus nanti ada Single Diagonal. Nah Single Diagonal ini berarti gerakannya zigzag. Serong depan ya. Serong depan ya. Jadi serong depan. Serong depan. Kanan kiri ya. Ini Single Diagonal. Nah ini Double Diagonal. Berarti nanti dua kali ya. Dua kali depan. Dua kali belakang. Nah. Seperti ini. Oke. Nah. Dia dua langkah-dua langkah ya. Oke. Setelah itu nanti ada Leg Curl. Leg Curl itu berarti kaki ditekuk ya. Jadi nanti kaki lebar terus lututnya apa? Ditekuk kakinya. Nah. Nah. Kakinya ditekuk ke belakang. Nah. Ini diulangi lagi ya. Double Foreback ini. Tulisannya ini mungkin dia gagal fokus ini. Mungkin. Gak apa-apa. Double Foreback. Fore and back ini yang double ini. Tadi Fore and back yang single. Ini Bicep Curl. Ini gerakan tangan ini. Sudah masuk ke gerakan tangan ya. Ini Bicep. Bicep itu otot bagian depan ya. Nah. Ini Chest Press. Berarti mendorong di depan dada. Ini gerakan tangan. Ini Open Hand ya. Jadi ini gerakannya ini harus rata-rata air. Lurus. Datar ya. Nanti ditekuk seperti ini. Oke. Ini Pro Appro atau Pumping atau memompah ya. Gerakan memompah. Nah. Ini Over Hand. Berarti tangannya mendorong ke atas ya. Memompah ke atas ya. Nah. Ini Flash Arm ya. Flash Arm itu nanti. Apa itu? Menengkuknya gantian. Kanan-kiri. Open your arm ya. Berarti kalau bahasa Jawanya ya. Buka ketek ya. Nah. Ini Butterfly atau kupu-kupu. Jadi menirukan gerak kupu-kupu ya. Terus nanti ada lagi. Nah. Ini sudah selesai ya. Gerakan kaki dan tangan. Ini nanti kombinasi ya. Kalau masa kombinasi nanti kalian bisa gunakan sesuai dengan kreasi kalian. Ini double step dengan bicep curl. Nanti bisa kalian variasikan sesuai dengan keinginan kalian ya. Saya yakin mahasiswa PGSD itu kreatif-kreatif ya. Jadi nanti ada banyak sekali kombinasinya. Kalian gunakan saja. Jadi itu gerakan dasar ya. Dari apa? Senam. Oke. Lanjut ke tugas ya. Oke. Tugas. Senam. Oke. Nanti. Untuk gerak pemanasan. Gerak pemanasan nanti ada. Marching. Empat kali. Delapan. Hitungan. Jadi nanti dilakukan marchingnya empat kali delapan hitungan. Delapan hitungan empat kali. Pemanasan. Setelah itu nanti ada. Gerakan. Gerakan. Apa itu? Di sepul. Di sepul. Di sepul. Sambil. Di sepul. Plus ya. Jadi nanti di gabung ya. Marching. Hai tinggi tempat kali 8 hitungan Oh jangan jika nanti peregangan saja ya gerakan peregangan nanti peregangan terserah nanti gerakannya ya ini pemanasan langsung ini aja biar nggak kelamaan nanti gerakan peregangan plus marching ya peregangan entah nanti mulai dari kepala tangan ya 4 kali 8 hitungan nanti kalian gunakan 4 kali 8 hitungan berarti 4 kali 4 gerakan peregangan saja entah peregangan tangan ya satu kali hitungan 1 kali hitungan ya ini satu kali hitungan 1 kali hitungan gitu langsung nanti gerakan Hai apa itu namanya masuk ke gerakan inti ya Hai gerakan inti di gerakan inti 444 variasi perakan tahaban plus kaki 4 x 8 hitungan. Nah, jadi gini, untuk gerakan inti, nanti kalian membuat 4 variasi gerakan. 4 variasi gerakan. Tetapi, 1 x gerakan itu, nanti 4 x 8 hitungan. Jadi, kalian ada 16 ya, 4 x 4 kan 16 ya. 16 ya, x 8 hitungan. 4 variasi gerakan. Kakinya nanti seperti apa, tangannya seperti apa, bebas. Oke. Terus, gerakan. Pendinginan. Nanti. Buat gerakan. Peregangan. Peregangan. Peregangan sama itu ya, apa namanya. Kok lupa saya. Peregangan. Peregangan dan itu, apa namanya. Kok lali aku. Itu loh. Peregangan dan pernafasan. Susah banget. Jadi, nanti untuk pendinginan, gerakannya itu lebih pelan, lebih pelan ya. Nah, tapi nanti untuk apa, pendinginan ya. Sambil dilakukan peregangan. Nah, sama seperti gerakan pemanasan, hanya saja tidak menggunakan merging. Kakinya diam saja. Ya. Jadi, seperti itu. Ya. Oke. Itu nanti tugas senam ritmik ya. Jangan tanya berapa menit ya. Karena ini nanti sesuai dengan beat kalian. Ya. Beat musikmu itu seberapa. Nanti cari musik yang mungkin lebih, apa itu namanya. Yang kalian suka. Ya. Yang kalian suka. Nanti cari musik ya. Yang kalian suka. Yang beatnya tidak terlalu sulit untuk kalian ikuti. Ya. Beat itu ketukan. Ketukannya itu tidak terlalu sulit kalian ikuti. Gitu saja. Nanti kalau sudah videonya nanti di upload ke YouTube. Ya. Jadi nanti senamnya bebas. Kalian kreasikan saja. Ya. Ini kalau kalian menggunakan senam-senam yang ada di apa itu namanya. Yang sudah terjadi. Sudah ada seperti senam poco-poco. Senam apa. Boleh. Boleh. Malah melebih dari ini. Tapi jangan kurang dari ini. Ini minimal ya. Ini minimal ya. Ini minimal ya. Jadi nanti kalau kalian katakanlah di desamu. Sedang senam. Mengikuti senam. Tinggal di video saja. Nanti kan juga ada terdengar suara lagunya. Gitu. Ya. Seperti itu ya. Jadi nanti langsung praktek senam ya. Senam ya. Senam ritmik. Nanti di share ke YouTube kalian. Ya. Ya. Jangan lupa. Tekan tombol subscribe ya. Oke. Subscribe saya. Maksudnya ya. Masuk. Lihat saya saja. Enggak di subscribe ya. Di subscribe dong. Oke. Gitu aja. Ada. Ini enggak ada itu ya. Enggak ada yang bisa saya sampaikan lagi nih ya. Karena saya yakin anak PGSD lebih lihai dari saya untuk soal senang. Karena banyak ini mayoritas cewek ini ya. Oke. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Nanti jika ada pertanyaan. Tulis di kolom komentar. Ya. Tulis di kolom komentar. Dan nanti mungkin. Untuk absen. Nanti akan saya share. Via grup WA. Oke. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.